Intro Ex-Pengacara Barada E Deolipa Yumara mengugat mantan kliennya hingga kabar eskrim Komjen Agus Andrianto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 15 Agustus 2022. Ia menuntut pembayaran fee sebesar 15 miliar rupiah. Hal ini sebagai buntut pencabutan kuasa hukum terhadap Barada E. Dikutip dari tribunews.com, Deolipa menerangkan pencabutan kuasa terhadap dirinya dan Burhanudin sebagai kuasa hukum Barada E batal demi hukum. Dalam hal ini Barada E sebagai tergugat pertama. Kemudian Deolipa menyebutkan kabar eskrim Komjen Agus Andrianto sebagai tergugat ketiga. Sementara tergugat kedua adalah pengacara baru Barada E, Roni Talapesi. Disebutkan kabar eskrim Polari dan Barada E melawan hukum dan memiliki ikhtikat jahat dalam pembuatan surat pencabutan kuasa. Sebagaimana diketahui Barada E telah menuliskan surat pencabutan kuasa Deolipa dan Burhanudin sebagai pengacaranya pada tanggal 10 Agustus 2022. Deolipa juga menuntut pihak tergugat membayar uang sebesar 15 miliar rupiah sebagai upah. Sebagaimana informasi sebelumnya, Barada E mencabut kuasa Deolipa dan Burhanudin sebagai pengacaranya. Barada E kemudian resmi menunjuk tim kuasa hukum yang baru yakni Roni Talapesi. Tim kuasa hukum itu ditunjuk langsung oleh orang tua dan Barada E tanpa intervensi siapapun. Alasannya Barada E tak nyaman dengan mantan pengacaranya itu hingga disebut mencari panggung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!